dikasih lembur ketika teman-teman kita mendapatkan jam lembur diberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kita untuk melakukan pekerjaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ya jumpa lagi bersama vlognya Dali Mun Konan di video kali ini Dali Mun akan memberitahu buat kalian-kalian semua yang mau berangkat ke Taiwan ataupun dalam proses di PT untuk menjadi TKI Tidak Kerja Indonesia di Taiwan ya kawanku mungkin teman-teman ya yang baru datang di Taiwan contohnya hari ini datang di Taiwan terus besok paginya masuk kerja pasti kalian gak bisa tidur kan gak bisa tidur dengan besok ya aku kerjakan itu gimana besok aku ketemu orang kantor atau orang perusahaan bagaimana jadi di video ini Dali Mun akan memberitahu sebuah cara atau tips pertama kali masuk kerja di pabrik Taiwan ya kawanku sesuai dengan pengalamaku sesuai dengan yang aku lakukan ketika aku pertama begajah masuk kerja di pabrik Taiwan saya ucapkan saya ucapkan banyak-banyak berterima kasih buat teman-temanku semua buat kalian semua yang sudah mendukung channel Dali Munkonan yang sudah subscribe yang sudah like yang sudah komen dan yang sudah share channel Dali Munkonan ini Dali Mun doakan semoga kalian-kalian semua teman-temanku dilancarkan resekinya dilancarkan segala urusannya dan diberikan reseki yang lancar reseki yang halal reseki yang barokah dan yang terpenting selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya teman-teman langsung saja ya teman-temanku ya ini aku bercerita tentang pengalaman aku sendiri ketika saya hari pertama bekerja di pabrik Taiwan ya teman-teman ya jadi di hari pertama itu kalian masuk kerja pasti kalian itu akan bertatap muka kalian itu pasti jumpa dengan asli orang Taiwan baik itu mandor orang-orang Taiwan yang bekerja di pabrik kalian ataupun orang-orang yang bekerja di perusahaan di pabrik yang kalian kerjakan ya teman-teman jadi ketika kalian bertatap muka dengan orang-orang Taiwan ataupun dengan mandor ataupun dengan bosnya langsung kalian sapa aja dengan bilang selamat pagi mandor selamat pagi laupan selamat pagi bos ataupun selamat pagi kakak seperti itu ya teman-teman seperti contoh kalau pakai bahasa Taiwan kalian itu ketika pertama kali masuk kerja di pabrik yang mau kalian kerjakan pasti kalian itu akan diajarin oleh kakak-kakak kalian yang sudah lama bekerja di pabrik tersebut yang sudah pengalaman teman-teman ya jadi kebanyakan dari pihak perusahaan dari pihak bosnya ataupun mandornya nunjuk ke salah satu kakak-kakak kita yang sudah lama bekerja di pabrik tersebut untuk mengajari kita bagaimana cara mengoperasikan mesin bagaimana cara bekerja di pabrik tersebut ya teman-teman jadi teman-teman semua gak usah berpikir yang aneh-aneh ibaratnya gini aku beri contoh ya kalian teman-teman gak usah berpikir kalau kalian itu diajarin kakak-kakak kalian yang sudah lama bekerja di Taiwan tentang mengoperasikan mesin tentang bagaimana cara bekerja di pabrik tersebut kalian gak usah berpikir seperti ini aku disini kok dijadikan anak buah sesama tenaga kerja Indonesia dan berpikir seperti itu ya teman-teman dan apalagi kalian sampai-sampai berpikir kalian punya gengsi masa aku disini diajarin sama tenaga kerja Indonesia nya juga seperti itu dan meskipun kalian yang baru masuk pertama kali bekerja di pabrik kalian ibaratnya umurnya lebih tua dari teman kalian yang mengajarin soal mengoperasikan mesin janganlah kalian berpikir masa aku disini umurnya lebih tua aku diajarin anak yang lebih mudah daripada aku jangan berpikir seperti itu ya teman-teman ya karena gini loh kita berpikir aja kalau kita gak diajarin kakak-kakak kita yang sudah lama bekerja di pabrik tersebut terus siapa yang ngajarin kita apakah kita bisa kalau kita pertama kali masuk kerja di pabrik taiwan kita mengoperasikan mesin tanpa diajarin kita operatorkan tombol-tombol mesin yang mau kita kerjakan apakah kita bisa tanpa kita dibantu oleh kakak-kakak kita yang sudah lama bekerja di taiwan sesama orang indonesianya ya teman-teman ya jadi pastilah ada itu ibaratnya di pikiran kita di benak kita wah aku disini kok dijadikan anak buah sesama TKI Indonesia aku disuruh ini disuruh itu aku disuruh kerjain itu caranya seperti ini aku kok kayak muridnya seperti itu pastilah ada benak di kalian-kalian semua tapi kita balikan lagi ke diri kita teman-teman ya tanpa ada yang ngajarin kita soal operasikan mesin pasti kita gak akan bisa meskipun itu sesama orang Indonesia ya kita hargailah maksudnya itu ya kita pahami semaksimal mungkin tentang kakak-kakak kita yang mengajarin kita tentang mengoperasikan mesin itu yang selanjutnya ya teman-teman kalian itu pertama kalian masuk kerja di pabrik taiwan sini kalian itu pasti di dalam pantauan seorang mandor kawan-kawannya jadi kalian itu ketika beraktifitas bekerja pertama kali di pabrik taiwan kalian itu pasti di dalam pantauannya seorang mandor yang dipercaya di pabrik tersebut ya teman-teman mungkin dari pihak perusahaan memberikan apa ya memberikan kepercayaan kepada mandor tersebut untuk mengawasi kalian bagaimana sih kerja kalian pertama kali kerja di taiwan apakah anak itu kerjanya bagus apakah anak itu kerjanya cepat atau gimana pasti seperti itu ya kawan-ku ya kebanyakan seperti itu dari pihak mandor pasti memantau kita terus tentang kerja kita tentang bagaimana cara kita bekerja cepat atau enggaknya kita bekerja seperti itu ya teman-teman untuk teman-teman semua yang hari pertama kerja di pabrik taiwan kalian itu harus nunjukin bahwa kalian itu sungguh-sungguh bekerja di pabrik tersebut ya teman-teman kalian harus nunjukin bahwa pekerjaan kalian itu rapi kalian itu kerjanya cepat kalian itu rajin seperti itu ya teman-teman ibaratnya gini kalian itu sudah diterima di pabrik tersebut tinggal kalian berusaha bagaimana mandor bagaimana orang perusahaan bagaimana bosnya langsung itu suka dengan pekerjaan kita teman-teman kalau pengalaman aku seperti itu dan soalnya orang taiwan sini kalau pertama kita kerja lihat lihat pekerjaan kita itu suka lihat pekerjaan itu cocok dengan keinginan dia orang taiwan itu pasti memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kita untuk melakukan pekerjaan tersebut ya teman-teman dan juga sebaliknya kalau orang taiwan itu lihat pertama kali kita kerja itu sudah tidak sesuai dengan pemikiran dia sudah tidak sesuai dengan keinginan dia ya kita itu disini dipercumahkan teman-teman kadang mau ikut jam lembur saja kita itu dibesulit kadang masa training yang sudah beberapa bulan kita sudah kita tidak dapat lembur seperti itu ya teman-teman dan untuk masalah lembur buat teman-teman yang pertama bekerja ke taiwan baik itu bekerja yang sudah mungkin yang sudah bekerja satu minggu dua minggu ataupun berapa belum dapat lembur gini kawan-kui yang aku tahu menurut pengalaman kita itu sebagai orang baru bekerja di pabrik tersebut kita akan masih dalam pantauan dari pihak mandor kita akan pasti dalam apa ya dalam pengajaran dari kakak-kak kita kita itu masih diajarin oleh kakak-kak kita yang sudah lama bekerja di pabrik tersebut dia teman-teman kebanyakan dari pihak mandor itu tanya ke kakak kita yang ngajarin kita tiba-tiba yang gini anak itu gimana kerjanya sudah menguasai pekerjaan belum sudah menguasai operasok ikan mesin tersebut apa belum seperti itu kalau yang aku tahu teman-teman kalau aku pribadi kalau aku disini ngajarin orang baru meskipun dia itu belum terlalu bisa kalau orang mandor itu berkata kepada aku bagaimana anak tersebut sudah bisa apa belum mengoperasikan mesin sudah bisa apa belum packing sudah bisa apa belum pasang barang seperti itu kalau aku pribadi meskipun anak itu belum 100% menguasai di bidang pesin ataupun di bidang packing di bidang pemasangan barang aku bilang dia sudah bisa seperti itu kalau aku pribadi teman-teman soalnya aku gini aku tahu kerja sekarang itu modal bekerja di Taiwan itu cukup mahal seperti itu teman-teman dan aku tahu juga bagaimana perasaan kita kalau kita tidak dapat lembur perasaan kita melihat kakak-kakak kita yang sudah lama di sidu ada lembur terus kita yang anak baru tidak didapat lembur soalnya saya pernah merasakan seperti itu kawan-kawan jadi saya tahu bagaimana rasanya kita yang dia dikasih lembur ketika teman-teman kita mendapatkan jam lembur seperti itu jadi saya katakan ke pihak mandornya bahwa anak tersebut sudah bisa meskipun ya aslinya belum bisa supaya anak itu cepat dapat jam lembur seperti kita kita sudah lama bekerja di pabrik tersebut kalau teman-temanku seperti itu penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan tentang pengalamaku hari pertama masuk di pabrik Taiwan ya teman-teman pokoknya intinya buat teman-teman yang hari pertama masuk di pabrik Taiwan tunjukinlah ke pihak mandor ke pihak perusahaan bahwa kalian itu bekerja sungguh-sungguh di pabrik tersebut ya teman-teman bahwa kalian itu kerjanya bagus bahwa kalian itu kerjanya rapi bahwa kalian itu kerjanya rajin seperti itu ya teman-teman dan buatlah dari pihak mandor dari pihak perusahaan itu suka dengan pekerjaan kita percaya dengan pekerjaan kita ya teman-teman semoga video singkat ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan untuk kalian semua yang teman-temanku yang dalam proses ingin bekerja ke Taiwan saya doakan semoga kalian semua teman-temanku prosesnya diberikan kelancaran dan diberikan pabrik yang bagus dan untuk teman-teman yang sudah bekerja di Taiwan gunakanlah kesempatan kalian bekerja di Taiwan dengan sebaik mungkin ingat tujuan kita pergi jauh-jauh ke Taiwan ninggalin orang tua ninggalin anak istri ninggalin keluarga ke Taiwan yaitu untuk bekerja ya teman-teman jadi bekerjalah dengan sungguh-sungguh di Taiwan jaga kesehatan selalu kalian selama kalian bekerja ke Taiwan kita semua pulang dari Taiwan dengan keadaan sehat malafiat ngumpul dengan keluarga ngumpul dengan anak ngumpul dengan istri tinggal kita menikmati dari hasil jeripaya kita selama kita bekerja di Taiwan ya teman-teman sukseslah buat kalian semua sampai orang-orang di sekeliling kalian tetangga tentaka kalian bilang bahwa kesuksesan kalian dari hasil persyukian dari saya Dali Munkunan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh